Salam Indonesia, selamat siang pemirsa berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang edisi Rabu 12 Maret 2014. Selangkan berita telah kami persiapkan, diantaranya pemerintah Provinsi Riau memperpanjang masa tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 14 hari ke depan. Saya Bayutan, berikut berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Riau memperpanjang masa tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 14 hari ke depan. Bahkan masa tanggap darurat tersebut dapat diperpanjang lagi jika kebakaran hutan belum dapat teratasi. Masa tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan di Riau yang akan habis pada hari Rabu 12 Maret 2014 akan diperpanjang selama 14 hari ke depan. Perpanjang tersebut diputuskan pemerintah Provinsi Riau lantaran belum terkendalinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di Riau. Sejauh ini, upaya pemadaman yang dilakukan dari darat dan udara belum membuahkan hasil. Bahkan hujan buatan yang diharapkan akan membantu proses pemadaman juga gagal dilakukan. Pemerintah Provinsi Riau menyebut masa tanggap darurat tersebut bisa dihentikan bila kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan bisa dikendalikan. Namun, bila belum bisa juga dikendalikan masa tanggap darurat akan diperpanjang kembali sampai kebakaran hutan dan lahan bisa teratasi. Satgas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Riau merilis sedikitnya 14.837 hektare hutan dan lahan sudah terbakar. Sekitar 11.808 hektare diantaranya sudah berhasil dipadamkan. Tapi ratusan titik api baru kembali bermunculan dari lokasi yang berhasil dipadamkan. Seluruh sekolah dari mulai taman kanak-kanak hingga universitas di Pekan Baru Riau masih libur akibat kabut asap. Pihak sekolah mengaku kebingungan pasalnya dalam waktu dekat ini para siswa akan menghadapi ujian. Seluruh sekolah di Pekan Baru masih diliburkan akibat kabut asap hingga Kamis 13 Maret 2014. Sekolah yang diliburkan itu terdiri dari taman kanak-kanak, sekolah dasar SMP, SMA, dan Universitas Negeri dan Swasta. Libur ini diputuskan oleh Dinas Pendidikan Pekan Baru sejak Senin lalu, menyusul berbahayanya kualitas udara akibat kabut asap yang semakin pekat. Situasi ini sangat berbahaya bagi siswa di sekolah yang rentan terkena penyakit infeksi saluran pernafasan atas, pneumonia, asma, iritasi mata, dan kulit. Jika kabut asap tidak juga reda pada Kamis, pihak sekolah akan tetap meminta para siswa untuk masuk sekolah, terutama siswa yang akan menghadapi ujian. Kalau kami berharap atau kita berharap mujizat dari Tuhan akan muncul dalam dua hari ini, sehingga nanti hari Kamis kita bisa belajar seperti biasa. Tapi kalaupun kondisi itu tetap seperti ini, ya mau tidak mau, apalagi kami tingkat SMA, anak kelas 12 itu Senin tanggal 17 mau menghadapi ujian sekolah. Jadi mau tidak mau kami harus mengambil sikap maunya anak masuk sekolah, karena persiapan untuk mereka menghadapi ujian sekolah itu harus kita berikan kepada mereka. Sejauh ini Kabut Asap telah membuat siswa sekolah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar libur hampir sebulan penuh. Sedangkan siswa SMP, SMA, dan Universitas baru libur sejak Senin lalu. Dari Pekanbaru Riau, Safri Al melaporkan. Masih dari Pekanbaru Riau, Pemirsa. Dinas Kesehatan Provinsi Riau telah mendistribusikan sedikitnya 310 ribu masker gratis kepada warga korban Kabut Asap. Meski demikian, masih banyak warga yang tidak kebagian masker gratis tersebut. Beginilah suasana pembagian masker di persimpangan Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru Riau. Sebanyak 5 ribu masker yang dibagikan petugas Dinas Kesehatan Riau ludes kurang dari satu jam. Masker yang dibagikan ini merupakan bagian dari 310 ribu masker bantuan dari Kementerian Kesehatan RI. Selain dari Kementerian Kesehatan, masker juga dibagikan organisasi kemasyarakatan dan perusahaan dalam jumlah terbatas. Petugas Dinas Kesehatan Riau mengakui tingginya animo masyarakat untuk mendapatkan masker gratis. Lantaran itu pula, setiap hari mereka membagikan 5 ribu masker di 5 titik di kota Pekanbaru. Sekaligus menghimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. 5 ribu masker. 5 ribu. Kita berharap ya semua masyarakat kita sebetulnya akan bagikan masker. Sehingga masyarakat itu terpancing untuk selalu menggunakan masker. Kegiatan apa saja jenis kegiatannya kalau berada di luar rumah. Kemudian juga kepada masyarakat, tolong sangat diperhatikan terhadap anak-anaknya yang bersiko dan orang tua. Udah lanjut usia untuk jangan lakanya melakukan kegiatan di luar rumah. Meski mendapatkan masker gratis, saat kabut asap warga kota tetap berharap pemerintah serius untuk menangani bencana kabut asap di Riau. Tak hanya di Pekanbaru, masker tersebut juga dibagikan ke 11 kabupaten dan kota di Riau yang terkena dampak kabut asap. Dari Pekanbaru Riau, Safrial melaporkan. Satuan Cybercrime Direkturat Reserse Kriminal Khusus Mapolda Metro Jaya berhasil mengungkap sindikat penjualan film porno anak melalui situs internet. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!